Virus Corona menghebohkan dunia karena penyebarannya yang begitu cepat, bahkan sampai video ini direkam, lebih dari 200 orang telah meninggal di China dan menginfeksi lebih dari 8000 orang di China Daratan. Virus ini pertama kali muncul di Wuhan, namun virus ini juga terdeteksi di negara Thailand, Vietnam, Singapura, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan beberapa negara lainnya yang telah melaporkan warganya ada yang suspek virus Corona ini. Dan sejauh ini sudah ada 21 negara yang melaporkan kasus pertama mereka. Sebenarnya virus ini dilaporkan mulai muncul di Wuhan, China pada Desember yang lalu. Para petinggi di sana mengatakan bahwa kemungkinan virus ini berasal dari hewan liar dari pasar-pasar di kota Wuhan. Apalagi sejumlah orang yang pertama kali terjangkit penyakit ini adalah karyawan pasar makanan tersebut. Pasar ini menyediakan makanan ekstrim seperti ular, anjing, kucing, kelelawar, tikus, hingga musang yang dijadikan santapan oleh kebanyakan warga di daerah ini. Pada dasarnya, virus Corona adalah virus yang menginfeksi hewan. Namun dikatakan belakangan terjadinya mutasi pada virus ini yang dapat menyerang manusia. Virus Corona merupakan kelompok virus yang menyebabkan flu biasa sampai penyakit yang sangat parah seperti yang telah mewabah sebelumnya, Mars, SARS pada tahun 2002 dan 2012. Pada tahun 2019 ini ditemukan novel Corona Virus atau yang dikenal juga dengan 2019 N-Cov dan Mars-Cov. Spekulasi pun berkembang pasca meledaknya virus Corona di Wuhan, China ini. Spekulasi awal menyebutkan virus ini berasal dari subkelelawar yang biasa dikonsumsi oleh warga di Wuhan. Kasus pertamanya juga disebutkan berasal dari pasar yang memang menjual segala produk makanan dari makanan yang tidak lazim ini. Pada awalnya, masyarakat dunia percaya. Namun setelah spekulasi lain keluar, warga dunia pun ragu jika itu ditularkan dari subkelelawar. Soalnya tak hanya warga Wuhan yang suka makan kelelawar. Ada banyak etnik lain di dunia ini yang juga makan kelelawar. Seperti aktivitas makan kelelawar oleh masyarakat di Papua New Guinea. Selain itu di pasar Tomohon, Sulawesi Utara. Dan banyak lagi video-video lainnya yang beredar di Youtube tentang etnis yang memakan kelelawar di berbagai belahan dunia ini. Jika memang ditularkan melalui kelelawar, harusnya negara-negara yang penduduknya suka makan kelelawar dan turun-temurun bakal juga kena atau terpapar oleh virus corona ini. Namun kasus ini hanya muncul di Wuhan saja. Para pembaca pun akhirnya mulai percaya jika virus corona hasil produksi laboratorium yang bisa saja sengaja atau tidak sengaja bocor menerpa manusia. Seperti apa yang dikutip dari Viva, dicurigai virus corona yang tengah menyebar secara global bisa saja berasal dari laboratorium Wuhan yang terkait dengan program senjata biologi Cina. Hal ini diungkapkan oleh seorang ahli perang biologis Israel. Kita temukan di Youtube bahwa pada tahun 2015 lalu, ada laboratorium penelitian virus yang paling maju di Cina. Contohnya dikenal juga dengan Institut Virologi Wuhan. Laboratorium itu adalah satu-satunya tempat yang dinyatakan Cina mampu menghasilkan virus-virus mematikan. Mantan petinggi intelijen militer Israel yang telah mempelajari senjata biologi Cina, Danny Shoham, mengatakan kalau institut ini berhubungan dengan program senjata biologi rahasia Beijing. Laboratorium, institut ini mungkin terlibat dalam penelitian dan pengembangan senjata biologi Cina. Setidaknya sebagai pelengkap namun bukan fasilitas utama dengan senjata biologi. Ia juga mengatakan bahwa pengerjaan senjata biologi yang dilakukan sebagai bagian dari kolaborasi penelitian sipil militer ganda, yang tentunya pasti rahasia. Sebagai informasi, Soham meralih gelar dokter dalam bidang mikrobiologi medis dari tahun 1970 sampai 1991. Ia merupakan analisis senior intelijen militer Israel untuk perang biologi dan kimia di Timur Tengah dan di seluruh dunia. Dalam pemodelan komputer yang dilakukan, jika dibiarkan virus ini hanya butuh waktu 18 bulan saja untuk memusnahkan 65 juta manusia. Seperti apa yang dilaporkan virus ini telah menginfeksi lebih dari 8 ribu manusia di daratan Cina. Namun perkiraan yang terserang virus sebenarnya lebih banyak dari apa yang dilaporkan ini. Karena keterbatasan tenaga ahli dan peralatan medis. Seperti video yang meredal di internet, kita lihat bahwa banyak warga Wuhan yang bergelimpangan di jalan akibat serangan virus mematikan ini. Sebuah teori konspirasi lainnya yang viral di media sosial yang ditulis oleh Dr. Zulkair Astari Hasan, pusat kajian Bumi Putra Yogyakarta menyebutkan Wuhan sebagai salah satu provinsi Cina yang memiliki penduduk muslim yang banyak. Dr. Aynel Khan mengatakan bahwa setelah Uyghur, pemerintah komunis Cina memang menargetkan membahas mihabis pertumbuhan di Wuhan. Karena Wuhan salah satu kota di Cina dengan pertumbuhan muslim yang sangat pesat. Dan rumah-rumah ibadah telah banyak berdiri sejak lama di Wuhan ini. Bahkan sejarah Islam di Wuhan telah ada semenjak era Khalifah Rashidin, ketika delegasi yang dikirim oleh Umar bin Khattab radiallahu anhu sampai di Wuhan dan mendidikan masjid pertama di sana. Penyebaran virus corona di Wuhan merupakan senjata mematikan yang dilancarkan oleh rezim komunis Cina dalam rangka program nasional yang mereka sebut dengan pemberantasan atau genocide. Mengapa hal ini dilakukan di Wuhan? Karena Cina belajar dari kasus pembasmian atau penghabisan etnik Uyghur yang menjadi solotan dunia saat ini. Dengan cara penyebaran virus mematikan di Wuhan, mereka ada alasan bagi rezim komunis untuk mengisolasi warga Wuhan dan mengidentifikasi setiap muslim di Wuhan untuk eksekusi mirip yang dilakukan oleh Uyghur. Jangan tertipu dengan muslihat komunis Cina yang tetap akan membasmi muslim di negara tersebut. Republik Laya Cina dalam kasus ini patut diduga mengembangkan dan memanfaatkan senjata biologi untuk meluluhantahkan muslim di Wuhan dengan cara taktik isolasi. Saat ini 56 juta penduduk berhasil diisolasi dan di-screening dengan dalih penyebaran virus corona. Sehingga upaya memisahkan mana muslim dan mana yang komunis ini lebih mudah dilakukan. Untuk kemudian dimasukkan ke dalam sel-sel isolasi mirip di Uyghur dengan dalih menghentikan penyebaran virus corona yang mematikan. Siapa yang menyebarkan virus corona di Wuhan? Dan siapa pula target utama dari program besar ini? Semoga semua pengamat, peneliti dapat meneluangkan waktunya mengkaji berbagai kasus yang terjadi di Wuhan ini. Semua spekulasi akan terus berkembang beberapa waktu ke depan. Salah satu yang pasti tetap waspada dengan virus corona ini. Benarkah virus ini adalah senjata biologi yang mematikan? Jika virus ini digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, tentu virus ini sangat mematikan dan dapat memusnahkan jutaan manusia. Namun, kedutaan China untuk Indonesia sangat marah dengan tudingan ini. Mereka menyampaikan bahwa pemerintah China akan berupaya melakukan hal terbaik untuk penanganan terhadap kasus wabah corona ini. Ini adalah sebuah teori konspirasi. Teori konspirasi ini bermunculan karena seringnya virus-virus yang baru muncul di daratan China. Namun, bagi siapa saja, Anda harus tetap waspada terhadap virus apapun. Terima kasih telah menonton!